Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini anime adventure lagi teman-teman Dan ya anime adventure kemarin baru aja update, update One Piece teman-teman ya Jadi ada karakter-karakter One Piece yang Arc Dress Rosa Ada Lau, ada Doflamingo, dan Doflamingo dimana gue dapet ya Flamingo dia secret baru ya teman-teman ya Lalu ada Luffy, ada Lau yang tadi gue bilang, ada Relly Relly ini kalian dapet dari Infinite Castle yang kemarin, season kemarin Lalu ada Usop yang akan kita showcase hari ini Lalu ada Sabo, ada Sabo juga Lalu ada Fujitora juga Tapi gue gak ambil Fujitora, yaitu Fujitora itu heal unit baru Dan dia physical, gue gak ambil karena emang gue dada hawk gitu kan Ngapain gue ambil Fujitora lagi sama-sama physical gitu So, ya di video kita kali ini Kita akan ngebahas si Usop ini ya Karena si Usop ini menurut gue unik banget nih Mekanik baru teman-teman ya Ini mekanik baru dimana dia Dia ini tuh bukan Gimana ya, dia bukan kayak tower pada umumnya cuy Dia tuh kayak Kayak semacam naro trap gitu cuy Jadi bukan tower kayak misalkan Si Sabo yang emang udah pasti nyerang gitu kan Lalu Luffy yang pasti nyerang Flamingo, Lau, Yoshina segala macem Itu dia langsung nyerang cuy Tapi kalau Usop Dia enggak, Pak Usop ini tuh dia Gimana ya, jelas-jelas ya Jadi dia tuh kayak Naro trap di sekitar dia Dia gak secara langsung nyerang Ini gue belum evolve ya Dan gue akan kasih dat ke kalian sebelum evolve dulu, oke Ini gue golden Jadi ya udah pasti damage-nya pasti lebih gede Kalau misalkan kalian gak golden Take down-nya juga dia gampang banget Cuma seribu Tapi emang Sebenernya pakenya agak susah sih Gue jujur aja ya Pake dia tuh agak susah Kenapa Kenapa ditaro take down cuma seribu Karena pake ini dia tuh agak susah Dan dia tuh damage-nya burst banget, Pak Sakit banget, gila Sakit banget, sumpah Kalian bisa liat ya range-nya Dia cuma 10, Pak Kenapa burik banget gitu ya Yang gue sayangkan Si Usop ini tuh sebenernya Penembak ulung, Pak Jadi sniper gitu Harusnya dia tuh sniper Harusnya jaraknya tuh kayak Mungkin 60 Atau mungkin 70 Mungkin, I don't know Satu karakter yang pertama kali nyampe Range 70 mungkin gitu kan Harusnya sih si Usop ini Tuh kan Entah kenapa di game ini malah dibikin kayak Trap cuy Walaupun menurut gue OP juga sih Kalau kalian ngerti cara pakenya Ntar akan gue kasih tau caranya pakenya deh temen-temen ya Karena Jujurnya dia cara pakenya agak susah Oke Sekarang kita akan langsung liat aja Usop yang sebelum evolve temen-temen ya Kalian bisa liat Ntar damage-nya berapa Cara pakenya gimana Rekomendasi gue kayak gimana Ya kita langsung aja oke Kalian bisa liat nih guys ya Ini Usop waktu dia sebelum Di evolve ya Kalian bisa liat Kegunaannya kayak gini nih Cara pake Usop ini kayak gini cuy Karena Gimana ya Dia nih sebenernya OP Tapi Tapi Rada aneh gitu Jadi kalau dia udah naruh trap dan trapnya itu Keinjek gitu sama musuhnya ya Dia hilang pak Kalau dia masih ada waktunya Dia masih ada kayak waktunya nih Waktu-waktu dia sampai Trapnya itu Muncul Nah itu kan Nah itu kalau misalkan Musuhnya udah kena duluan Nah itu dia otomatis Gak akan kena trapnya gitu kan Jadi Dia sih bagusnya sih Si Usop ya Usop ini bagusnya Kalian taruh itu di belakang-belakang Ini mana Usop gue satu lagi pak Buset Mana oh ini nih Usop gue satu lagi Dan untungnya dia murah Kalau belum di evolve ya Kalau belum di evolve Dia murah kalian bisa liat tuh Apa coba harganya Sampai segitu doang Imagine Dan liat tuh Dia cepet banget pak Sebenernya naruh trapnya Jadi kalau misalkan Kalian udah Udah misalkan Udah gak bisa Taruh disitu lagi Mendingan kalian langsung Pindahin Usop kalian Biar dia langsung Ngebikinin Ya Ngebikin trap-trap baru Kayak gini tuh Jadi ini Ini sebenernya Bagus banget Kalau misalkan Kalian mau Leader Bortran gitu kan Atau misalkan Infinite Castle tuh Wah Bagus banget sih Gila sih Buat Infinite Castle Bagus banget ini Apalagi dia true damage gitu kan Jadi kalau ada musuh Yang boss Yang tebel-tebel Itu buat Ini buat ngebunuh boss Bagus banget Karena ini Setiap titik ini Damage-nya beda sendiri guys Liat Look Kalau damage dia 100 ribu Berarti setiap titik-titik Trap yang dia taruh Itu damage-nya 100 ribu Ini aja udah ada berapa nih Kalian bisa hitung tuh Banyak banget ini guys Begitu dia muncul Langsung ber Meledak Meledak Ini udah position Paling bagus sih Taruhnya emang harus itu Di belakang Kalau gak di tengah Sebelum musuhnya itu Ngelewatin yang tengah ya Karena emang Dia gak bisa Yang seperti gue bilang tadi Dia trapnya kalau Kalau masih Ada waktunya Gini nih Jadi dia belum Belum fully keluar Jadi trap ya Masih baru ditaruh Sama si usopnya Nah itu dia kalau Keinjek Ilang trapnya Keinjek sama si Ini nih si Dajjal-dajjal yang muncul ini Dia Dia ilang Jadi ya emang Harusnya sih ya Kalian taruh di belakang Ini paling bagus sih Buat boss killer ini Bagus banget sih Karena dia true damage Hybrid pula gitu kan Gila ini GG sih Lumayan lah Menurut gue sih Dia cukup OP Apalagi gue dapetnya Ya golden gitu Golden lumayan Nambah 30% damage Jadi Ntar kalau di evo Gak tau damagenya berapa Ntar kita coba cek aja Temen-temen ya Ini Ini gue showcase Sebelum dia Evo Ntar abis ini Kita akan evo Kita akan langsung coba aja Apakah Lebih OP lagi damagenya Gini aja Belum di evo Udah 130 Buset dah Abis ini Abis ini akan gue langsung Evo Temen-temen ya Kita ngeliat kayak gimana Oke Oke Itu dia cuy Jadi Ya itu dia cara pake usop ya Tapi itu sebelum evo Sebelum evo Kalian bisa liat ya Damagenya berapa 130 ribu Itu belum evo Belum evo True damage Hybrid Gila gak Kalian bisa liat True damage Hybrid guys GG gaming sebenernya Usop ini Kalau kalian ngerti cara pake cuy Oke Sekarang kita akan evo Ini gue hoki banget ya Hoki banget Gue dapet SPA S Anjay Sumpah Gue gak tau nih Apakah Apakah yang Trap Trap yang tadi kalian liat tuh Yang dia kan ada waktunya tuh Ya kan Ada kayak waktunya Sebelum trap itu Muncul gitu kan Gue gak tau apakah Kalau misalkan SPA Kalian makin cepet Dia akan makin cepet juga Kelarnya Kalau makin cepet juga Kelarnya Itu OP OP banget sih Jadi ya Kita akan coba aja Oke Kita evolve By the way Untuk evolve Kalian butuh Untuk main yang namanya Portal ya Portal yang baru Portal baru tuh kalian bisa dapet Dari infinite yang Di Tempatnya si Puppet ya World World yang Puppet Kalian bisa Farming infinite disana Lalu dapet portal Lalu kalian masuk portal Kalian bisa dapet Smile fruit ini Oke Lalu kalian bisa dapet Do flamingo dari situ juga Kalau hoki-hoki Itu mirip-mirip Kayak boros lah Mirip-mirip portal boros Oke Jadi 50% attack Jadi tambahan attack ya Plus Midori Boshi Devil Lalu dia Namanya berubah Jadi Uswap Gold Apakah dia tetap murah Seperti tadi Kita gak tau Kita coba aja Oke Uswap God Lumayan Perfect stat cube Oke Kita akan lihat Apakah statusnya Menjadi SS Enggak S juga sih Tetep aja S Anjir Tapi gak apa Speednya S Damagenya A doang Sama range A doang Oke Kalian range nya Gak perlu jauh-jauh lah Sebenernya Tapi kalau bisa dapet yang lebih jauh Kayak sniper Itu bagus juga sebenernya sih Karena Nambahin range Supaya dia Naro trapnya tuh Jadi lebih jauh gitu cuy Oke temen-temen ya Ini dia Uswap Udah gue taro semua Dia placementnya cuma 3 Maksimum temen-temen ya Ya Kalian bisa lihat Ini menurut gue Ini udah Placement paling bagus Uswap Tuh kayak begini Contohnya ya Jadi dia tuh emang Paling bagusnya tuh Ditaro di Kalau gak di tengah-tengah Di bagian sini Kalau gak di paling belakang Ini kalau untuk map namek Oke Jadi emang dia bagusnya tuh Ditaro di belakang Dan ya Kita mesti nungguin Supaya trap-trapnya itu Pada muncul gitu Jadi Tugas dia sebenernya Bukan sebagai Kayak damage dealer pak Tugas dia sebenernya kayak Safety aja sih Di belakang Jadi kalau misalkan ada yang tembus-tembus Kayak begini nih Ditembusin sama si Veko Gak berguna ini kan Veko ini gak berguna nih Nah coba liat Veko Veko gendut ini Nah gak berguna kan Nah liat Veko gendut Unique gak berguna gitu Nah ini Dia jadi kalau ada yang tembus-tembus Dia kena ginian Dan sekali kena Itu dia area temen-temen ya Jadi bukan single target Kalau kalian perhatiin Itu tuh area nih Kalau misalkan Gue udah liat nih Ya Veko gak berguna Gue udah liat Ntar kalau kena nih Itu tuh dia area pak Jadi damage-nya dia Itu area ya temen-temen Bukan single target Walaupun keliatannya Kayak single target gitu kan Kayak trap-trap gini ya Keliatannya kayak single target Tapi Enggak Sebenernya enggak Dia tuh area Sini gue kalau perhatiin Nah ini nih Nah dia taruh satu sini kan Kita perhatiin Kalau misalkan dia lewat Oke Kita liat aja Dia langsung mati gitu cuy Tapi ya itu dia yang gue bilang Dia tuh rada Rada Apa ya Rada susah dipake Karena Kalau musuhnya Udah kena Nah tuh area ya Kalau musuhnya Ini kan lagi preparing nih Lagi preparing trap-nya Kalau musuhnya nginjek duluan Sebelum preparing kelar Dia ilang pak Ya Jadi rada gak berguna Contohnya Contoh Gue akan taruh usap Di paling depan gitu kan Kalian coba taruh Di paling depan aja Dia akan keluarin trap Trap-nya langsung diinjek Iya kan Langsung ilang Jadi dia gak ada trap-nya sama sekali Liat-liat Gak ada guna gitu Tuh Langsung naruh Injek ilang gitu kan Damage dia 0 Gak berguna anjir Jadi emang dia paling bagusnya tuh Ditaruh di Sini Di paling belakang sini Atau kayak disini gitu kan Pokoknya paling belakang lah Buat sebagai gatekeeping aja Jadi buat Kalau misalkan ada musuh yang tembus-tembus Kayak gini Dia gak kena gitu loh Oke Ini Aduh Gue tembus nih ya Aduh Oke Veko gak berguna dulu Veko tidak berguna Matikanmu Kena Veko Oke Sekarang Kita akan langsung aja Bentar-bentar Ini Veko gue Gue bikin kelas aja deh Oke Kita akan langsung Naikin aja sih Usap temen-temen Tadi kan kita liat harganya murah banget Sebelum Evo Dia murah banget ya Gue gak tau sekarang Oke dan ini Ini SPI Tadi gue dapet yang S Harusnya sih jadi lebih GG Wah ini tembus juga nih Tembus juga Pake gini dulu lah Oke Kita akan naikin dulu nih Usap temen-temen ya Kalian bisa baca sendiri aja Gue gak usah bacain Gue gak usah bacain ya Damage nya sih emang udah pasti GG sih Update pertama aja langsung 40 ribu Liat damage nya 40 ribu 70 ribu Midori Boshi Rafalesia Ini Ini Getung sebentar Ini ada yang Ada yang gue gak begitu ngeti sebenernya Jadi trapnya tuh ada macem-macem pak Trapnya pertama yang kayak begini nih Ya Dimana trap yang pertama ini tuh Ya langsung kayak Ngancurin gitu loh Langsung kayak Muncul ke atas Kalo kena Jadi kayak boom Nih 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 Gue kasih liat lagi deh Jadi dia kalo Kalo misalkan kena Dia tuh kayak 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 ada bambu-bambu gitu cuy Ya Lalu kalo yang Kalo yang ini Nah itu bambu-bambu gitu Itu sakit parah banget sih Emang sih gila sih Lalu kalo misalkan yang Midori Boshi Rafalesia Ya dia keluarin bunga gitu Cuma gue gak tau Apakah itu bunganya kayak ngepoison Or not Atau apa Gue gak tau Kita Kita coba aja Oke kita coba 4 ribu Kita liat Midori Boshi Rafalesia Kayak gimana cuy ya Aduh Cuma sayangnya tuh Kan keinjek-injek guys Kesel banget gue Rada gak berguna itu di bagian itu gitu Nah tuh kan keluar nih Ini Rafalesia nih Kita liat Oke Kalo udah kelar Cuing Nah Rafalesia Apakah dia sama nge-damage doang juga Atau apa I don't know Gue gak tau nih Alright Here we go Kita liat Apakah dia kayak ada efek-efek poison Atau apa gitu Karena kan Ini Rafalesia kan emang bunganya bau gitu ya Dan dia meledaknya dia ada wunya juga Nah itu gue gak tau tuh dia kena poison apa enggak Dan gue kalah what Really dude Oh my god Gue lupa cok Ya itulah jeleknya Usop kalo kalian pake buat sendirian ya Kalian pake usop sendiri Gakal bisa Dia tuh udah kayak masuk support sebenernya cuy si usopnya cuy Jadi yaudah kita ulang dulu bentar Oke Terakhir dari kita Sampai mana Sampai Rafalesia ya Rafalesia Upgrade-nya murah banget sumpah Usop harga murah Demek gila gitu kan Oke kita upgrade lagi lanjut 6500 150 ribu Gila deh mecha Gak ada obat gaya sumpah True damage loh ini loh Gila Cuman emang ya range nya begini gitu Dan cara dia nyerang emang unik gitu kan Yaudah 8000 Alright Gila attack speednya kenceng sih 5 detik tuh kenceng banget loh guys Kenceng banget Makanya dia bisa Bisa nge-spawn terus tuh Dan ini setau gue infinite ya Jadi dia nge-spawn terus-terusan cuy Kalo misalkan kalian taro di belakang gitu Dia nge-spawnnya terus-terusan anjir Jadi Ya setau gue Ini infinite sih Gue gak tau apakah ada batasannya Ini apa enggak Cuman Ini gila sih Ini salah satu yang Ini salah satu Mekanik yang gila banget gitu kan Buat nge-burst boss yang misalkan tembus Itu gila banget sakitnya guys Karena damage nya kalian bisa liat berapa Nih kita langsung aja upgrade yang baru deh ya Midori bossy devil upgrade ke 6 gitu kan 10 ribu doang harganya Alright Gak punya duit Imagine Imagine Tapi Ya Gila lah pokoknya itu ya Lihat Kalian liat damage nya berapa Meledak Gila langsung meledak Areanya tambah gede kayaknya Kalo Rafflesia ya Iya mungkin Area ledakannya kayaknya tambah gede deh Kayaknya temen-temen ya Oke Kita upgrade Midori bossy Devil Dia gak spawn apa pak Kalo Devil pak Apa dia yang spawn Kalo Rafflesia kan kayak bunga-bunga gitu kan Kalo Devil Oh Jamur Jamur-jamur Mario gitu cuy Oke Nah ini gue gak tau nih apakah Areanya lebih gede Harusnya lebih gede sih Harusnya ya Kita coba aja Oke nih Ini kan ada belakangnya juga nih Aduh kena ginian Tapi gak apa-apa Ini langsung keinjak Hilang Nah itu jeleknya cu Boom Oh my god Uh kena makan gak tuh Dimakan anjing Buset Buset damage nya tuh Bener nih 600 ribu Oh Sampai the hell Lihat Boom Bum Udah sakit banget Oke Next upgrade 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 terakhir Kalian bisa lihat damage nya 600 ribu 600 ribu Bukan unique guys It's not even unique Bayangin kalo unik DMG berapa 2 juta Gue yakin lebih mungkin ya Ini gak unique aja 600 ribu gitu Ini buat Buat Emang Paling pas itu Ditaruh di belakang gitu Udah paling bener kayak gini Di posisinya nih Ditaruh belakang Jadi kalo misalkan ada boss yang tembus ya Boss tembus ke belakang Udah langsung kena nih satu ini Satu gini ya 600 ribu deh Jadi kalo bossnya kayak 2 juta 3 juta Langsung jeder 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 ninggal gitu kan Jadi gila sih Ini gila sih Cuman emang upgrade terakhirnya mahal banget 35 ribu temen-temen ya Upgrade terakhirnya mahal banget nih 35 ribu Ini tuh upgrade terakhir Gara-gara dia di evolve tadi kayaknya nih Kayaknya udah abis upgrade ini udah gak ada sih 35 ribu ya Ini udah mahal banget soalnya Oke ya itu udah terakhir oke Terakhir damage-nya 600 ribu Dengan speed 4,5 Tapi dia S Lalu ya range-nya gak berubah sama sekali anjir dari awal co Burik banget anjir Dari awal tetap 10,6 Imagine Emang dia gunanya cuma naro-naro trap sih Cuman ya ya sudah lah ya Ada trap-trap gituan gitu kan Cuman sayang banget kenapa Kenapa usup itu tuh Gak dibikin kayak serangan biasa aja gitu Cuman oke juga sih kayak gini sih Kita butuh juga sih Kalo misalkan buat leaderboard run ya Atau misalkan kalian Lagi Infinite Castle Ini Infinite Castle berguna banget sumpah Ini Infinite Castle berguna banget Gila pak 600 ribu Satu kayak ginian guys Dan dia nge-spawn mulu Kalian bisa lihat berapa banyak tuh Gila sih Ini gokil banget sih So ya Kayaknya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Kalian tungguin aja Next Gue gak tau Antara Samo duluan Atau Doflamingu duluan Kalian bisa komen di bawah aja Kalian mau yang mana ya Atau Luffy duluan Luffy juga boleh sih Kalian tinggal minta lah Kalian tinggal komen di bawah aja Kalian mau yang mana duluan Oke So ya Thank you buat temen-temen yang udah nonton Dari awal sampai akhir Like yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe yang mau Gak usah disarankan Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao